Siti Uswetun, 32 tahun, ibu tiga anak asal Madura, menjadi korban pencurian motor saat berada di kawasan Jalan Tidar, Tembok Dukuh, Bubutan, Surabaya, pada Jumat 17 September 2021 malam. Saat memeriksa rekaman CCTV, ternyata motor Siti satu-satunya itu digondol oleh seorang maling. Hilangnya motor tersebut, membuat Siti kalang kabut. Padahal, motor itu merupakan alat transportasi satu-satunya yang diandalkan untuk menjalankan bisnis all shop yang digelutinya. Apalagi, ungkap Siti, semenjak berpisah dari sang suami, dirinya kini berstatus orang tua tunggal bagi ketiga anaknya yang masih kecil. Pada hari terjadinya insiden pencurian tersebut, Siti mengaku, dirinya sudah melaporkan peristiwa itu ke kepolisian setempat. Hanya saja, belum ada kabar perkembangan apapun dari pihak aparat, termasuk kabar baik mengenai nasib motor miliknya itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!